Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Pemakonin Dengan saya sendiri di atas samudera Salam kenal buat kalian semua Dan selamat datang di channel ini Jadi di video kali ini Saya akan membahas tentang Sangkar untuk burung kolibri ninja Buat teman-teman yang baru gabung Saya ucapkan selamat datang Dan buat teman-teman yang udah join di channel ini cukup lama Saya ucapkan terima kasih banyak Sudah bersedia bergabung dan join di channel saya ini Oke, selamat malam lagi Jadi langsung saja Inti dari video ini adalah Saya akan menjelaskan tentang Sangkar burung kolibri Karena banyak sekali pertanyaan tentang Sangkar, ukuran berapa Sangkar yang pas untuk kolibri Terus tangkeringan Yang pas seperti apa Terus cepuknya bagaimana Pakannya, posisinya bagaimana Nah, itu masih banyak yang bertanya seperti itu Dan menurut saya memang wajar Untuk orang yang baru pelihara Pertanyaan seperti itu, wajar Dan saya tidak akan bosan Untuk terus mengedukasi kalian semua Di sharing tentang bagaimana Kita merawat si Kecil ini Si hitam kecil ini Konin ya Oke, jadi di sebelah saya Teman-teman udah bisa lihat Ini adalah sangkar burung lovebird Nah, jadi Saya sebelumnya akan menjelaskan sedikit dulu Tentang sangkar burung Untuk oli-oli ninja Sebenarnya sangkar burung konin itu Yang pas itu seperti apa Kalau dulu Waktu konin belum booming Seperti sekarang Itu sangkar itu bebas Banyak yang menggunakan Sangkar kotak, kayu, kosan Sangkar peleci, berbagai Macam ukuran itu Gak ada Gak ada Ini ya, gak ada Tolak ukurnya harus seperti apa Jadi ya berjalan aja Seiring berjalannya waktu itu Karena Satu atau dua orang yang memakai Sangkar lockbird Terlihat Bagus Lihat Lebih apa ya Dilihat itu enak Jadi kayak Wah ini Jadi Kelihatan bagus nih Pakai ini gitu Jadi Akhirnya sampai sekarang Itu rata-rata Semua pada pakai sangkar Lockbird Hampir Bisa dibilang Setiap orang yang beli hara konin Siap pakai sangkar lockbird Nah sekarang Di video ini Saya juga Akan ngasih Tahu Ketemu semua Bahwa saya pun juga Pakai sangkar itu Jadi Pertama-tama Saya akan menjelaskan dulu ini Sangkarnya Dari ukuran Dari Merah juga Saya akan jelaskan Ketemu teman-teman Julu mau beli Terus Nanti Dari Mulai ukuran Merah Setting di dalam Seperti apa Saya akan Silahkan ke teman Karena saya Dari kemarin Saya beli dua Karena Memang kebetulan Akan ada burung baru Masuk ke Tempat saya ini Ya nanti akan saya Share sih Di channel ini Seperti apa burungnya Yo gak Gak mewah-mewah Cuman saya senang aja Sama burung Oke nanti Di next video Nah langsung Aja ke Unti dari video ini Oke jadi Disini sudah ada Santar Lompat Ini baru Baru Merknya Oktagon Kenapa Oktagon Saya suka Oktagon Karena Rujinya kecil Kualitas Setnya bagus Sama yang Membuat saya Senang tuh Ini teman Kalau teman Lihat disini Posisi atasnya Bagus Tidak terlalu Lonjong Tidak terlalu Ceper Jadi dia Proporsi banget Lekuan di atas Itu sih yang membuat saya Melihat Sangkar Ini jadi Sangkar yang Proporsi Nah Itu sih alasannya Untuk harga Variatif ya Mungkin di Ya sekitar Kurang lebih Rp150.000an Sangkar seperti ini Bisa kurang Bisa lebih Tergantung Dimana Teman-teman tinggal Menyesuaikan ya Terus Ini posisi Benar-benar Baru banget Saya hari Saya lupa Hari Kamis Kamis malam Saya beli Kalau teman-teman Lihat di story Instagram saya Ada kok Jadi Ini dia Sangkarnya Ini posisi Sangkarnya Ini ya Masih original Bawaannya Masih Tangkringan Lovebird Pakainya juga Dan saya juga Dapat Ini bonus Beli Tapi ini Saya pastikan Tidak Tidak Kita gunakan Karena Terlalu Usah Oke Bagaimana Dengan ukuran Nah Jadi untuk ukuran Sendiri Ini diameternya 30 cm 30 cm Menurut saya Udah cukup Banget 25-30 cm Cukup Buat teman-teman Yang sudah Lihat channel saya Sebelumnya Saya juga pernah Pakai sangkar Cunggok Sebenarnya Tolak ukur Pakai sangkar Tidak ada Seperti apa Senyamanya Kalian Kalau saya Pakai Sangkar Seperti ini Biasanya Kalau saya Itu Saya fungsikan Benar-benar Untuk burung-burung Yang akan Saya terjinkan Kelapangan Jadi dia Settingnya Udah Sangkar Kayak gini Karena di Gantangan Rata-rata Pada pakai Kayak gini Hampir semua Kalau untuk Yang sangat-sangat Cunggok Biasanya Saya burung-burung Hias Burung-burung Pemuni Teras Buat Buat Dilihat Di kos-kosan Di rumah Sambil Sambil Tentai Biasanya pakai Sangkar-sangkar Yang Antik Gitu lah Mada-mada Kayak Cunggok Dan lain sebagainya Pokoknya yang kecil-kecil Nah itu Nah ini Ukurannya 30 cm Dan Tingginya Mungkin Mungkin 70 cm Eh Tidak Tidak sampai 70 cm Mungkin Ini Saya kurang tahu Iya mungkin 70 cm Oke Terus Kalau udah kayak gini Gimana Cara saya Men Setting Meng-set Di-set Seperti apa Dan saya sudah Menyiapkan Salah satu Sangkar Yang sudah saya beli juga Ini dia Oke teman Ini dia Sangkar Kita singkirin dulu Yang ini Yang udah original Belum saya setting Ini Sangkar yang sudah Saya set Ini Tengah-tengah Kita lihat Di atas dulu Dari bawah Pertama-tama Teman-teman Kalau saya pribadi Kalau sangkar Octagon ini Saya akan set Dia dari bawah Untuk temboknya Untuk dirumahan Saya pakai ini Kalau digantangan Saya copot Lepas Ganti dengan tembok-tembok Untuk lomba Misalkan Yang Tembok-tembok Kayu Tembok-tembok Akrilik Tembok-tembok Apapun itulah Pokoknya yang untuk Lomba Kemudian Untuk Kalau di Bali Namanya perla Kalau di Kalau di tempat kalian Gak tahu namanya Ini Ini umum banget sih Ya Ini Ini Alas ya Alas atau perla Bawahnya itu Teman-teman beli aja Di toko material Per meter Paling Rp15.000-Rp20.000 Teman-teman potong Menyesuaikan ukuran Di dalam Nah Untuk posisinya Bebas Boleh Merah Boleh yang Abu-abu Kalau saya Abu-abu Biar kelihatan kotorannya Cuman Biasanya Mantulin panas Tapi Kalau Saya Biasanya Saya kasih koran Jadi teman-teman Lihat di Instagram saya Saya bisa kasih koran Kasih batu Atau keramik Kecil-kecil Gitu Biar Kalau bersih Tinggal ambil korannya Lakin Dan gak perlu Wasah-wasah Dan 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 Lanjut ke Tangkeringan Nah Tumben nih Teman-teman Pasti lihat nih Tangkeringan saya Kayak gini Ini memang Tangkeringan Yang bisa dibilang Sedang 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 rame juga Pada pake ya Rata-rata Orang-orang Di Pemain-pemain Di Jawa Barat Ke Sana ya Ke Jakarta Jawa Barat Itu banyak yang Pake kayak gini Saya cukup suka Karena Lebih seni aja Lebih seni aja Ada Ada ini Dan untuk Pembeliannya sendiri Teman-teman Cari di Shopee Itu biasanya Banyak banget Atau di toko-toko burung Di tempat teman-teman Tinggal kayaknya ada juga Ini Untuk setnya Atas bawah Kenapa atas bawah Karena ini hanya Akan saya gunakan Untuk yang trotol kemarin Yang di konten saya itu Konten trotol Sumatra Yang mudah-mudahan Kedepan akan bagus Nah itu Jadi saya pikir Tanggeringan tidak perlu Aneh-aneh dulu Yang penting Dia dewasa dulu Sampai nanti Makan Baru saya Mulai setting Nah Tanggeringan atas bawah Untuk jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 jaraknya 7 ini 7 Ruji Terus di atas juga Kasih Terus teman-teman Mau setting gimana Atau mau yang Nyenang atau Bebas Saya selalu Banyakan Tidak ada Tidak ada Patokan khusus Mau seperti apa Teman-teman bebas Yang penting Masih masuk akal aja Untuk burung bertengger ya Jadi itu sih Dan Memang sih Kalau untuk tanggeringan Itu Lebih kepada Kalian masing-masing Bagaimana cara Setting burung Kalian bisa tanya Senior-senior kalian Di tempat kalian Baru kalian berada Saya yakin mereka juga Punya pertimbangan Ketika setting Setting tanggeringan Karena itu pengaruhnya Ke performa si burung Tapi Saya tidak akan bahas itu Nanti akan saya bahas Di lain kesempatan Cek juga di video saya lain Saya pernah bahas juga Nah ini di atas nih Di atas nih Kebetulan Ini saya tidak disponsori ya Saya memang punya Ini saya pakai Pion yang model gini Ini BNR-nya Ya bebas sih sebenarnya Pionnya Tapi Ini buat saya ada Yang saya pakai aja Nah itu teman-teman Belum bisa lihat Seperti ini Penampilannya Nanti akan saya masukkan Kalau ini nih Setelah ini Oke mungkin Ini aja yang Saya bisa jelaskan Ke teman-teman semua Buat teman-teman yang Mau nyari Sangkar seperti ini Cari Coba di online Atau di Teman-teman posting Di Facebook Atau Tanya Di sekitar toko Bulung teman-teman Mungkin ada Itu ya Oke itu semua Ini Sangkar yang tadi Sudah saya masukkan Kone Total ya Ini dia Sangkarnya Dan ini Kamu bisa lihat Seperti ini Ini dia Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dia lebih nyaman Dan Segera Full matte Dia boros banget Perutnya teman-teman Oke Terima kasih ya Mungkin itu aja Tips dari saya Tentang Sangkar Konin Mudah-mudahan Banyak sedikitnya Bermanfaat Buat kalian semua Yang menonton video ini Terima kasih Sudah nonton sampai Selesai Dan jangan lupa Untuk teman-teman yang baru gabung Untuk subscribe channel ini Cara yang gampang Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian Nggak